Sampai jumpa di video selanjutnya Sejumlah ruangan dan puluhan tempat tidur rabu yang dipergunakan untuk pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Erasuda Cibabat, Kota Cimahi terlihat masih belum terisi. Padahal saat ini lonjakan angka COVID-19 di Kota Cimahi dalam dua pekan terakhir sudah tak terkendali. Sehingga calon pasien yang terpapar COVID-19 harus antri di ruangan instalasi gawat darurat. Pasalnya hingga hari ini manajemen Erasuda Cibabat masih belum membuka kembali layanan pasien dengan gejala COVID-19 di IGD, diakibatkan ketersediaan oksigen semakin haris menipis. Sehingga sebanyak 36 bed tambahan dan sejumlah ruangan baru tersebut pun akhirnya belum dapat digunakan, hingga menunggu ketersediaan oksigen bisa terpenuhi. Pertama pasien semua di IGD, di kampung, kita lihat semua kepenuhannya dan dilihat lagi tentang kondisi pasien. Ada yang zona muni, zona hijau, sampai zona merah. Nah disini kita sudah menyiapkan 106 tempat tidur. Terdiri dari 3 lantai, dari 3 lantai. Ini Pak fasilitas yang disediakan Pak dan berapa banyak? Yang juga yang ada ini kita 32 tempat tidur, dan dilengkapi oleh CCTV, tadi terus ruangan eksos, tekanan negatif ya, mungkin tekanan negatif yang tadi internetnya, kita kasih ruang biar tidak berkembang biaya kekuman. Setiap hari Erasuda Cibabat membutuhkan sedikitnya 3 juta liter oksigen. Namun dalam kondisi seperti ini, setiap hari hanya terpenuhi sekitar 900 ribu liter saja. Artinya kapasitas oksigen yang ada harus berbagi dengan jumlah pasien yang tersisa. Sehingga rumah sakit memutuskan belum bisa menerima layanan pasien COVID terutama dengan gejala berat.